Hari ini Komisi Pemilihan Umum dijadwalkan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024. Sesuai ketentuan undang-undang, pada tanggal 20 Maret hari ini, KPU harus sudah mengumumkan hasil rekapitulasi yang berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional. Publik saat ini menunggu hasil pengumuman resmi KPU sebagai dasar untuk penetapan anggota legislatif dan presiden terpilih. Tahapan pemilu 2024 akan berlanjut pada hari ini dengan pengumuman secara resmi dari KPU untuk rekapitulasi nasional. Rekapitulasi nasional ini akan mengumumkan hasil perhitungan suara untuk presiden, anggota DPR dan suara partai sebagai persyaratan permentari threshold. Menurut dosen komunikasi politik UB, Ferdi Firman Toro, hasil dari KPU ini sangat ditunggu oleh publik. Dalam pandangan komunikasi politik, tentu apa yang dilakukan oleh KPU dengan mengumumkan penetapan hasil pemilu secara keseluruhan, termasuk di situ yang utama adalah pilpres, ini menjadi agenda penting, karena ini sebagai hasil yang ditunggu oleh keseluruhan paslon, termasuk tentunya caleg-caleg yang akan kemudian nanti juga akan melihat siapa yang kemudian akan kembali melenggang ke Senayan dan seterusnya. Di DPRD terpilih, ini dan pilpres tentunya siapa yang akan mendapatkan mandat untuk terpilih. Tapi tentu terkait dengan penetapan hasil KPU ini, penting menjadi catatan bersama bahwa penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU ini memang menjadi bagian dari proses demokrasi yang arahnya harus konstitusional. Jadi memang penetapan hasil itu menjadi istilahnya itu kewajiban ya, kewajiban untuk disampaikan kepada publik sebagai hasil ya rekapitulasi dari keseluruhan suara yang masuk selama ini mengalami proses politik yang berjenja. Melalui pengumuman ini, maka langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya akan berjalan hingga pelantikan anggota DPR dan Presiden yang baru pada Oktober 2024.